Halo semua, kembali lagi bersama Jelajah 21. Di hari keempat ini kita akan pergi ke Asakusa, jalan-jalan di Asakusa, yaitu salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Tokyo. Kunjungan kali ini kita awali dari sini, kalau kita perhatikan di sini, ini kita ke kunjungan pertama langsung diawali dari depan kantor polisi. Ini kantor polisinya di Asakusa, sepeda ini ada kendaraan polisinya ini. Mungkin karena Asakusa ini daerah perkampungan, jadi mungkin buat para polisi mereka lebih mudah untuk berpatroli menggunakan sepeda. Wah, lumayan rame juga ternyata di sini ya. Nah, inilah Kaminari Mong. Jadi salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi di Asakusa itu adalah Sensoji. Sensoji itu adalah sebuah kuil yang cukup besar, temple gitu ya. Untuk masuk ke temple itu, itu cukup banyak opsinya. Salah satunya adalah lewat pintu Kaminari Mong. Di sekitarnya seperti begini ya. Ini adalah bapak, ibu, anak bawa koper. Ini kayaknya belum bisa cekin ke hotelnya ya, mungkin karena terlalu pagi ya. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa mas-mas ini pakai, kayak pakai baju, apanya nyentrik bajunya ini ya. Pakai celana pendek. Kalau saya perhatikan ini sepatunya juga nyentrik ya. Mungkin ini sepatu tradisional Jepang ya. Mas-mas ini sepertinya menawarkan sesuatu dia. Kita lihat di sini dia menawarkan apa. Oh ini semacam peta ya. Topinya nyentrik ini. Semacam peta. Mungkin dia tour guide ya. Tour guide apa dia ya. Oh iya iya iya. Ini dia ini adalah. Nah ini, 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 ini. Ini kayak semacam becaknya Jepang ya. Jadi mereka tadi itu sebetulnya tukang becak. Becak di Jepang seperti ini disebut Jin Rikishak. Jadi kalau kita bahasa Jepang, itu dia dari belakang ya. Jin Rikishak. Shak Rikijing. Shak itu artinya kendaraan. Riki itu artinya tenaga. Jin itu artinya jin. Kendaraan bertenaga jin gitu ya. Bercanda ya. Jadi jin itu manusia artinya. Kendaraan bertenaga manusia. Jadi mirip-mirip dengan becak. Cuman bedanya dengan becak di tempat kita. Kalau kita lihat di sini. Ini pengemudinya tidak naik di atas roda. Baik itu roda bermesin ataupun roda yang diengkol ya. Tapi dia ditarik begini ya. Jadi kalau bedanya dengan tukang becak tempat kita. Yang gempal itu kakinya. Kalau mereka yang gempal-gempal itu adalah kaki dan tangannya. Tapi itu berarti kalau seandainya banyak tukang becak di sini. Kalau di Indonesia berarti itu ya. Seharusnya di dekat sini ada dekat pangkalan becak ya. Saya jadi penasaran. Pangkalan becak seperti apa ya. Nah ini tadi saya coba keluar ke jalan raya. Biar kita bisa jalan-jalan di sekelilingnya. Ini tadi kami narimong yang tadi ya. Kita coba jalan ke arah sana. Kita mencari pangkalan becak. Nah ini ini ini. Ini ada pangkalan becaknya seperti ini ya. Becaknya berjejar-jejar begini ya. Aduh-duh. Nah ini ini. Wah keren ya. Ini ada jalur parkirnya juga. Kalau kita perhatikan ada garisnya ini ya. Garis parkir. Ini parkir becak di sini loh. Ini ada tangganya. Jadi nanti penumpang yang ini terlalu tinggi bisa pakai tangga ini gitu. Ya mungkin ya. Wah keren ini. Ini untuk berapa orang kira-kira ini ya. Dua orang mungkin ya. Ini tukang becaknya berjaga-jaga di situ. Wah ini banyak tukang becak juga di sini. Jadi becaknya mereka parkir di sini. Si pengumudinya itu mencari penumpang di tempat yang tadi ya. Oke oke. Oke kita kembali ke tempat yang tadi ya. Oke kita langsung masuk saja ke daerah Kuil Asakusa. Dia bentuknya kayak itu ya. Kayak apa? Kayak lampion gede gitu ya. Besar sekali ini. Wah besar sekali ini ya. Nah ini. Jadi begitu kita masuk. Kita disambut dengan hamparan tempat jualan toko-toko gini kanan kiri. Ini mereka menjual itu souvenir atau kue-kue gitu ya. Culture dari Japanese suite itu sudah usianya mungkin berabad-abad ya. Banyak sekali macam ya. Nah ini apa ini? Kita lihat ini. Ini orang jualan kimono atau apa ya? Kalau pakai kimono-kimono gini ya. Pelayannya ya. Ini orang ngantri apa ini ya? Oh ini dia. Ya ini dia ngantri kayak kue-kue gitu ya. Japanese suite gitu. Tapi banyak banget yang ngantri ya. Nama toko-nya apa ini? Kibi Danggo Azuma. Oh iya iya iya. Kibi Danggo Azuma ini salah satu contoh Japanese suite yang sudah sangat tradisional banget. Sudah lama kalau nggak salah ya. Dia sejak zaman Edo sekitar abad 17. Jadi sudah 300 tahun dia jualan kue disini ya. Dan ini kalau kita lihat pelayannya karena ini memang sebuah kue yang cukup tenar. Cukup apa ya? Cukup tradisinya cukup panjang. Jadi mereka pelayan-pelayannya semua juga memakai baju yang unik gini ya. Kalau kita lihat mereka ngapain ini ya? Ini menjaga supaya tidak keluar jalur ini ya. Supaya tidak mengganggu pengunjung yang lain. Wah. Ini salah satu budaya Jepang yang saya suka ini dia. Pokoknya kalau kita melakukan sesuatu itu jangan sampai mengganggu orang lain begitu ya. Jadi mereka betul-betul buat lain begini supaya tidak antriannya tidak ngaco. Kita lanjutkan saja. Ini kita sudah sampai di perempatan ya. Seperti sebentar lagi kita nyampe. Ini mas ini moto apa dia ya? Moto mbaknya ini. Kenapa mbaknya berpose disini? Oh ini dimpoing dori. Ada apa ini ya? Ini jalan dimpoing begitu. Kita masuk saja. Oke kita sudah masuk ini. Wah ini kalau masuk ke gang ini kayaknya kelihatannya masih terlalu pagi begitu ya. Kalau kita perhatikan ya. Masih banyak sekali yang tutup ini. Lihat ini. Shutternya tutup ini. Tapi kalau kita lihat. Kita perhatikan baik-baik ini shutternya menarik ya. Dekorasinya ini. Waduh keren-keren. Wah dimana-mana shutternya juga begini dia modelnya ya. Wah keren-keren ini ya. Masing-masing toko pintunya digambarin begini. Kita kembali aja ya. Ke jalan utama. Ini kalau jalan kaki sungguhan berapa menit ini ya? Kuat nggak ini ya? Nah ini sudah semakin besar ini. Ini pintu gerbang terakhir. Nah itu sana itu baru itu kuilnya itu. Tempelnya ya. Nah ini orang-orang ini yang tadi banyak kerumunan toko-toko di souvenir itu semua obyek utamanya ini. Begini ya dia modelnya ya. Oke. Demikian tadi Sensoji. Kita lanjutkan. Ini saya coba masuk ke kampung-kampungnya ya ini ya. Gelap begini ya. Ih ngeri. Aduh ini saya dimana sekarang ini ya? Masuk ke kampung-kampung lorong-lorong kecil gitu. Nyasar ke sini. Dimana ini ya? Ini apa ini? Oh. Ninja Training. Ini? Apa ini? Hana Yashiki. Asaku Samong. Hana Yashiki itu kalau nggak salah tempat semacam dufan ya. Dufan tertua di Tokyo kayaknya. Kalau nggak salah udah seratus berapa ya? Seratus. Pokoknya itu kalau nggak salah itu abad 19 ya. Jadi udah 150 tahunan mungkin ya. Ini kita ngelihat ada amusement park di tengah kampung begini ya. Kita masuk aja. Kita boleh masuk nggak ini ya? Bisa masuk nggak ini ya? Kayaknya bisa ini ya. Saya juga pengen tau juga amusement parknya udah usianya udah seabad lebih itu gimana ya? Katanya sih pertama kali di Jepang gitu ya. Mbak, boleh masuk nggak mbak? Boleh ya? Nggak bayar tiket tidak? Nah, kita bisa masuk ini. Amusement park di tengah kampung. Ini coba lihat ini. Ini di tengah kampung ada jet coaster ya. Saya nggak kebayang kalau di Jakarta tengah kampung ada jet coaster gini. Kaget mungkin ya. Nggak bisa tidur mungkin mereka ini ya. Orang-orang sekitar sini ya. Wah, bus gitu ya. Tapi mungkin ini jam operasionalnya saya yakin udah ditetapkan. Supaya nggak mengganggu penduduk sekitar. Dan penduduk sekitar juga tentunya sudah paham ya. Kalau memang ini tempat yang sangat bersejarah. Aduh, bisa kebayang ini ya. Tempat ini dibangun seabat lebih yang lalu ya. Beneran ya jet coasternya, railnya ini. Tengah kampung ada jet coaster. Kita bisa masuk-masuk sini nggak ini ya? Bisa ya? Bisa lah ya? Oh, bisa, bisa, bisa. Sepi banget ya. Kasian. Itu ada pengunjungnya di situ. Kalau kita lihat pengunjungnya ini. Pengunjungnya kayaknya orang bule ini ya. Oh, justru orang mereka lebih prefer masuk ke sini. Mungkin karena murah ya hongkosnya di sini ya. Kita ikutin mereka. Mereka tadi kemana tadi ya? Naik ke sini ya? Oh, bisa naik. Wah, kita bisa naik. Kita naik wahana ini. Wahananya apa sini ya? Apa ini wahananya? Wah, naik itu ya kereta muter-muter di sini gitu ya. Menarik juga ya. Oh, lumayan banyak juga ya pengunjungnya ya. Mungkin tadi karena terlalu pagi ya. Ini ada Obake Yashiki. Rumah hantu. Bisa masuk ke rumah hantu nggak ya? Rumah hantunya gimana rumah hantunya? Mana rumah hantu? Oh, ini kayak tempat teater gitu ya. Manggung di sini gitu ya. Wah, keren ini. Saya jadi ingat ragunan ya kalau lihat gini ya. Tapi dia usianya udah... Sejak abad 19 ini. Hebat ini. Wah, gini ya. Hebat ya. Jauh sebelum perang dunia ini ya. Mereka bangun ini ya. Memang katanya saat perang dunia ini sempat tutup sih. Saya nggak kebayang kalau kita punya sebuah amusement park sejak sebelum perang dunia. Mungkin kita memang masih dijajah waktu itu ya. Seandainya Belanda mau membangunkan kayak gini buat kita mungkin itu bisa jadi obyek bersejarah buat kita ya. Lengkap juga ya. Ada jet coaster. Ada apa ini ya. Yang terjun bebas gitu ya. Dari atas gitu ya. Oke, kita lanjutkan aja. Wah, jalan-jalan di kampung kayak gini ini menarik juga ya. Kita bisa melihat pemandangan-pemandangan aneh gini ciri khas Asakusa ya. Asakusa ini karena bangunan yang cukup bersejarah begini ya. Jadi toko-tokonya banyak yang pakai hiasan-hiasan begitu. Ini sepi banget ya toko di sini. Bisa masuk sini nggak ya? Nggak bisa ya? Kita coba-coba aja ya. Ini jualan apa ini? Wah, ini jualan halal ramen. Buat yang muslim ini ramennya halal ini. Kita coba isinya gimana ya? Saya juga tertarik ini. Dia nggak jualan ramen aja ya. Macem-macem ya jualannya ya. Oh, ini Kayaknya orang dari Indonesia atau Malaysia itu ya. Oh, ramennya seperti ini. Oh, dia juga jualan melon Melonpang. Oh, ada tempat sholatnya juga sini. Wah, kita bisa sholat di dekat Asakusa ya. Wah, menarik-menarik. Namanya dia Naritaya. Ini ada logo mark halal ini. Kuenya ada ada logonya ya. Logo halal. Wah, menarik ya. Waduh. Pengen kesini saya. Kayaknya enak-enak ya makanannya ya. Wah, mantep-mantep ini. Halal lagi ya. Waduh. Oke deh, kita jalan lagi aja ya. Asakusa kayaknya udah terlalu panjang ini. Saya lanjutkan ke tujuan berikutnya ya. Tujuan berikutnya ke Tokyo Skytree. Sampai jumpa lagi di Tokyo Skytree. Nah, ini saya sudah menuju ke Skytree. Kalau kita perhatikan ini saya juga masuk ke kampung-kampung begini ya. Kita lihat. Di kampung-kampung begini itulah ada bangunan Tokyo Skytree. Tapi jangan salah sangka ya. Sekalipun dia dibangun di tengah kampung seperti begini Tokyo Skytree itu adalah bangunan menara tertinggi di dunia. Ternyata bukan di Jepang aja tapi di dunia. Jadi dia tingginya itu 600 meter lebih lah. Memang tidak setinggi dengan Burj Khalifa yang ada di Dubai. Tapi sebagai bangunan sebuah menara dia itu termasuk yang paling tinggi di dunia. Memang ini tempatnya sangat ideal. Jadi di sekitar sini memang jarang sekali bangunan tinggi. Mengapa? Karena Tokyo Skytree ini sejatinya adalah sebuah menara TV. Jadi di Tokyo itu menara TV itu semua dipusatkan dalam satu menara. semua stasiun TV ikut nebeng di satu menara itu. Nah dahulu menara TV ini dipegang oleh Tokyo Tower. Jadi Tokyo Tower itu sebetulnya juga menara TV. Nah karena Tokyo Tower sudah tidak apa ya kurang eligible lagi kapasitasnya untuk menampung dengan kebutuhan TV di Jepang maka dibangunlah Tokyo Skytree seperti ini. Tahun berapa ya tahun 2000 berapa gitu di Jepang itu sudah mulai TV digital. Jadi sekarang TV di sana itu bukan hanya menerima aja tapi kita juga bisa mengirimkan data dari remote control kita. Itu sudah ada standarisasinya. Nah karena sudah multimedia seperti itulah akhirnya diperlukan pembangunan antena baru dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Dimulailah proyek pembangunan Tokyo Skytree ini. Nah saya langsung aja masuk ke pintu utara North Entrance. Ini kalau kita lihat dari North Entrance nggak kelihatan ujungnya. Jadi modalnya dia begini ya North Entrance itu ya. Wah jalan sedikit sudah jadi West Entrance ini. Menarik menarik. Banyak restoran-restoran gitu ya sambil menikmati keindahan Tokyo Skytree. Tapi ini gimana cara menikmatinya dari bawah? Nggak kelihatan apa-apa kalau orang yang dari dalam restoran sini ya. Karena dari bawah nggak kelihatan. coba kita langsung aja naik ke atas ya. Jadi ada yang kayak piringannya di sana itu tempat untuk naik ke atas. Nah ini dari tampak dari atas kalau kita lihat. Jadi orang-orang pada berjalan begini ya. Dia memegang kayak pegangan begini. Biar nggak jatuh ke situ. biar biar tidak jatuh ke situ. Nah sambil mencari-cari rumahku ada di mana ya. Begitu mungkin ya. Ini pemandangan Tokyo dari menara menara tertinggi di dunia. Ini sungai yang kita lewati tadi kayaknya itu ya. Yang dalam video sebelumnya itu. Wah keren ya pemandangannya ya. Ini kita juga bisa jalan-jalan seperti ini. sambil jalan-jalan sambil melihat seputar Tokyo seperti apa ya. Ini ada kafe-nya juga di sini. Kita bisa sambil menikmati pemandangan di luar. Di sini ya. Duduk-duduk di sini. Wah ini serem juga ya. Dia kameranya di luar pagar ini. Pagarnya di sini. Kameranya bisa masuk ke sini. Wah Nah ingin tenang menikmati pemandangan sambil makan. Ini kalau nggak salah tempatnya ini bukan di menaranya sendiri. Tapi dia ada di bangunan sebelah menara. Namanya bangunan Sholamachi ya. Nama tokonya ini apa ini? Kunimi ya. Ini kalau kita lihat ini menarik juga ini. Kalau sama keluarga gitu ya misalkan ya. Anda bisa pilih Nah bisa pilih kursi di sini di dekat jendela sambil menikmati Tokyo Skytree. Lumayan tinggi juga kan ini posisinya dia. Lihat ini ketinggiannya. Kita lihat bangunan di luar kayaknya dia paling tinggi ya di antara bangunan-bangunan di sekitarnya. Kita bisa jalan-jalan di dalam tokonya ini. Di dalam restorannya ini. Ini bisa naik ke atas juga nggak ini ya. Wah bisa naik juga ke atas ini. Wah keren. Menariknya lagi di sini layoutnya menarik ya. Kalau di Jepang kan biasanya yang namanya kursi itu berhadap hadapan. Tapi ini karena kursinya di ujung tidak dibuat berhadap hadapan tapi memang dibuat semua menghadap ke jendela sambil menikmati pemandangan Tokyo dari atas ketinggian begini ya. Wah keren-keren. Oke kawan-kawan kita sudahin dulu saja kunjungan kita hari ini dan kali ini adalah mungkin kunjungan terakhir untuk season 1 untuk ke daerah Tokyo. Jadi berikutnya kita akan keluar dari kota Tokyo. Mau kemana ya? Saya juga belum mikir-mikir ya. Ya mungkin sekitar daerah Kansai lah. Osaka, Kyoto yang terakhir yang terakhir 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 Terima kasih telah menonton